Intro Sebelum mulai resep simple ini Kalian like Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Dan share ya Ke teman-teman kalian Supaya Channel ini bisa terus bermanfaat Untuk kalian Terima kasih Assalamualaikum sobat simple Hari ini saya akan membuat cemilan yang Renyah Mudah dan simple pastinya Dan cemilan ini Bisa kalian juga jual juga loh Jika kalian mau Yuk langsung kita buat Ini bahannya 1 sendok makan Tepung terigu Dan air Secukupnya Kurang lebih sekitar 1 atau 2 sendok makan Ini ada kulit tumbi ya Ini sengaja saya Membelinya Dan di tempat saya Ini seharga 12 ribu Sekitar Isinya sekitar 50 lembar Mungkin di tempat kalian Ada yang lebih murah Kalian bisa langsung beli di pasar Kalian bisa langsung beli di pasar ya Dan itu Ada sumpit Untuk membantu Menggulung kulit lumpianya nanti Ini bahan lengkapnya Angka pertama Airnya kalian cemburkan ke tepung terigu Kira-kira Adonan ini Mengental ya Karena ini nantinya Untuk Merekatkan Kulit lumpianya Angka selanjutnya Kalian siapkan Talenan Atau Tempat yang datar Dan gunting Lalu kita ambil Kulit lumpianya Ambil sumpitnya Cukup satu aja Sumpitnya Sumpitnya kita letakkan Di Bagian pinggir Lalu kita gulung Pelan-pelan ya Sobat simple Karena Kulit lumpianya Biasanya rawan Untuk sobek Kita gulung Lalu Kira-kira Seperti ini Kalian Rekatkan Menggunakan Tepung tadi Yang sudah kita Cairkan Bagian pinggirnya Supaya Kulitnya Lebih Menempel Seperti ini Lalu kita lanjutkan Menggulungnya Seperti ini Sobat simple Jika sudah Lalu kalian Lepas Sumpitnya Tarik Perlahan Setelah melepas Sumpit Lalu kalian Gunting Ukurannya Ukurannya Kira-kira Saja Sobat simple Seperti ini Guntingnya Posisinya Miring Serong Maksudnya Jadi Bentuknya Seperti ini Sobat simple Kita lanjutkan Proses Seperti tadi Jika sudah digunting Hasilnya Seperti ini Sobat simple Panaskan Minyak terlebih dahulu Minyaknya Diusahkan Agak banyak Ya Sobat simple Jika sudah panas Lalu kita Masukkan Kulit lumpianya Tuan-tuan ya Sobat simple Tanah-tanah Goreng Dengan api sedang Ya Sobat simple Jangan lupa Sespali Sambil Diaduk Ya Sobat simple Agar Tidak Bosong Dan Matamnya Merata Jika warnanya Sudah mulai Disakakan Seperti ini Siap Kita Angkat Ya Sobat simple Saya Ikan Proses Menggorengnya Hingga Semua Kulit Punggiannya Habis Tergoreng Akhirnya Cemilan simple Ini Sudah Jadi Jika Kalian Lebih Nikmat Untuk Menikmatinya Kalian Bisa Menambahkan Bubuk Perasa Caranya Seperti Ini Saya Menggunakan Bubuk Perasa Rasa Jago Membakar Kalian Bisa Mencarinya Di Toko-toko Kulit Terdekat Atau Supermarket Di Dekat Rumah Kalian Lalu Kalian Siapkan Wadah Usahkan Yang ada Tutupnya Ya Masukkan Sembilan Kulitnya Jika kalian Tidak ada Tempat Seperti Ini Bisa Menggunakan Topless Ataupun Wadah Lainnya Yang Ada Tutupnya Lalu Masukkan Bubuk Perasanya Untuk Kalian Yang ingin Menjualnya Bisa Menggunakan Kemasan Seperti Ini Kemasan Yang saya Pakai Ketika Membuat Pudot Jika Kalian Belum Melihat Video Pudot Bisa Lihat Di Atas Ya Dan Ini Saya Membelinya Di Online Untuk Toko Online Kalian Bisa Lihat Di Deskripsi Ini Cara Contoh Faking Ya Sobat Simple Kita Buka Masukkan Kira 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 Seperti Ini Sudah Simple Tutup Karena Ini Plastiknya Juga Kedap Udara Jadi Dijamin Rapat Dan Ini Tetap Keriuk Pastinya Untuk Kalian Yang ingin Menjualnya Kira Kira Ini Bisa Dijual Kisaran Harga 3-4 000 Dan Kalian Juga Itu Sudah Bisa Untung Loh Kira 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 Begini Ketika Sudah Menggunakan Kemasan Dan Packing Jika Kalian Ingin Menjualnya Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Keteman Kalian Dan Jangan Lupa Tonton Video Video Lainnya Buat Kalian Yang Ingin Tanya Tanya Atau Tanya Request Resep Bisa Juga Follow Di Instagram Saya At Masakan Titik Simple Saya Tunggu Terima Kasih Tanya 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 Terima kasih.